Bismillahirrahmanirrahim Selamat pagi ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo saya kali ini akan menyampaikan sedikit tentang penerapan DNS dalam jaringan internet jadi kurang lebih terkait dengan bagaimana DNS itu awalnya sampai dengan nanti ke sisi dari end-usernya atau ke penggunanya oke yang pertama adalah yang perlu diketahui dari DNS ini adalah pengertiannya, jadi DNS itu adalah sebuah standar yang sudah ditetapkan yang mengatur tentang bagaimana sebuah domain atau nama itu akan bisa dikonversi ke IP, jadi pada dasarnya kan alamat komputer itu kan berupa alamat IP yang berupa angka karena itu tidak mudah diingat oleh orang, maka dibuatlah sistem penamaan sehingga kalau mau memanggil sebuah host, mau memanggil sebuah server maka kita bisa menggunakan nama atau domain nah domain ini berlaku global artinya kalau sudah ada satu domain maka domain ini bisa diakses dari mana saja seperti ini ya nah terus mungkin gambarnya seperti ini ya secara singkat ada banyak pengertian sebenarnya dari DNS ini jadi DNS tadi sudah distandarkan dipakai untuk pemberian nama web atau domain dan mempermudah untuk pengaksesan ya jadi akan dikonversi lagi ke IP ya karena IP tidak mudah diingat nah dalam DNS nanti ada namanya DNS server yang dia berperan disana oke saya lanjutkan nah dari mana DNS itu berawal jadi DNS itu awalnya dari sini jadi kalau kita bicara DNS ada dua ada IANA dan ICHAN jadi di IANA itu ada satu database atau salah satu sebenarnya isinya banyak ya salah satu yang penting terkait dengan domain disini adalah ada namanya rootzone database jadi database itu isinya apa jadi di IANA itu dia punya database berupa top level domain atau TLD TLD itu adalah bagian dari ujung domain jadi kalau misalkan .com nah TLDnya adalah .com atau misalkan ID top level domainnya ID ID.com dan lain-lain tadi ketika itu memang terdaftar di IANA masuk ke dalam rootzone database ini maka nanti dia bisa publish di internet jadi domain tadi itu akan bisa publish di internet tentu ada yang mendaftar gitu ya nanti akan publish oke itu terkait dengan DNS awalnya disini jadi kalau misalkan ada sebuah institusi besar dia ingin punya domain sendiri ya karena sekarang terbuka maka dia bisa mendaftarkan top level domainnya dan masuk dalam rootzone database ini seperti misalkan ini ya AAA .canon .macam-macam itu masuk di dalam rootzone database ini nah tadi ya ada IANA sama ICHAN jadi IANA adalah departemennya ICHAN yang bertanggung jawab pembelian dan identifikasi unit internet ya terkait dengan tadi ya nomor dan nama nah dia yang bertanggung jawab terhadap ini nah IANA tidak bertanggung jawab terhadap ini apa namanya kontrol terhadap konten filtering dan sebagainya dia tidak bertanggung jawab terhadap itu dia hanya nama saja atau top level domainnya saja tadi nah tadi ada juga ICHAN ya jadi ICHAN tadi itu yang berperan penting dalam domain salah satunya adalah di dalam ICHAN ini punya accredited registrar jadi database registrar yang sudah terakreditasi oleh ICHAN nah ini berisi banyak perusahaan di seluruh dunia ya kita melihatnya di Indonesia saja ya ini data Juni ini ada bukan dua tapi ini ada empat ada empat perusahaan di Indonesia yang accredited salah satunya ada Jogje Camp rumah web adgrubal dan bisnet.io ini yang mendapatkan akreditasi langsung dari ICHAN ini bisa nambah juga nah khusus untuk yang domain yang .id ini dikelola oleh Pandi ya pengelola nama domain Indonesia nah Pandi juga punya registrar sendiri jadi mirip dengan ICHAN tadi Pandi juga ada mekanisme untuk menyeleksi registrar ini cukup banyak registrarnya termasuk ya ada abci mabes.ni komen.fo yang dia untuk domain go.id kalau mabes itu untuk domain yang militer nah untuk domain-domain yang umum tadi .id tadi bisa ke salah satu webisar ini nah terus bagaimana mendapatkan domainnya karena domain tadi terkait dengan DNS salah satunya kita bisa daftar lewat registrar tadi sebagai contoh misalkan kita daftar di Jogja Camp misalkan ini di Jogja Jogja Camp ini dia akredit langsung ke ICHAN untuk top level domainnya tapi dia juga akredit untuk cctld atau yang .id tadi ke pandi jadi dia seperti punya dua dan dia mungkin punya banyak banyak link juga jadi ada beberapa karena ada beberapa cctld lain yang diperjual belikan atau mungkin penjualan cctld melalui pihak ketiga yang yang ada misalnya gitu jadi intinya ada link-link gitu untuk bisa membuat domain yang memang itu bisa digunakan secara publik itu jadi jual nanti saya contohkan atau misalkan kita juga bisa mendaftar di penyedia layanan hosting jadi penyedia layanan hosting yang lain yang tidak masuk di accredited ICHAN tadi itu dia juga mungkin akan kerja sama dengan salah satu perusahaan tadi atau perusahaan akreditasi lain yang ada di luar negeri untuk bisa berperan dalam menjual domain nah terus ini saya contohkan misalkan ini saya contohkan panel di reseller camp jadi kalau misalkan kita sudah punya domain atau kita membeli domain itu maka kita akan punya panel seperti ini nah misalkan domainnya apa gitu nah salah satu yang penting dalam implementasi DNS yang pertama adalah ketika kita sudah punya domain kita akan diminta mengarahkan domain itu name servernya mana ke name servernya siapa name server itu apa ya nah name server atau NS itu adalah DNS untuk layanan hosting yang dimiliki oleh server hosting jadi misalkan saya hostingnya di mana ya misalkan yang besar di rumah web atau di Niagara hosternya maka akan diarahkan ke sana NS berapa ke domain tadi NS berapa ke domain tadi nah di sisi server sana nanti kita akan di create domain kita baru nanti domain itu bisa diakses dengan nama tadi ke alamat hosting yang digunakan nah ini saya contohkan saya settingnya ke cloud bar ya jadi NS atau name server ini bisa saja tidak langsung disettingkan ke penyedia hosting tapi disettingkan ke penyedia apa ya management domain management domain atau domain manager salah satunya misalkan adalah cloud flare ini ada layanan gratis ada berbayar jadi kita dari domain panel ini kita lempar ke cloud flare nanti dari cloud flare baru kita lempar ke hosting bisa seperti itu nah ini ya misalkan kita punya domain namanya sdayu.net nah ada di panel kita maka kita bisa arahkan name server tadi ke name server hosting secara langsung atau kalau misalkan kita punya server sendiri kita bisa saja membuat name server sendiri jadi misalkan sdayu.net ini kita hostingkan di server kita pakai vps atau mungkin pakai dedicated server yang lain karena dia punya ip public kita bisa settingkan ns1.sdayu.net ns2.sdayu.net sebenarnya tidak harus ns1 ns2 ya bebas sebenarnya namanya tapi yang umum biasa dipakai orang menggunakan nama name server nya dengan nama ns1 ns2 dan seterusnya biasanya dua ns1 dan ns2 atau name server 1 dan ns2 nah ini tipe record dns nya adalah ns jadi salah satu tipe record dns adalah ns nah tadi selain diarahkan langsung ke hosting itu domain tadi juga bisa langsung diarahkan ke domain manager seperti cloudflare nah kenapa cloudflare atau kenapa pakai domain manager salah satunya adalah karena bisa dipakai untuk melindungi cloudflare 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 jadi kayak web application firewall jadi dia bisa melindungi juga web kita dari misalkan ada spamming atau ada apa trojan atau apa yang ada di web kita dia bisa ada warning ya tapi kalau langsung tadi tidak ada jadi ada plus minus misalkan kita punya banyak domain di beberapa langganan yang berbeda-beda kita ingin satukan manajemennya domain dalam satu server kita bisa pakai cloudflare ini contoh di cloudflare misalkan dari tempat kita daftarkan domain tadi dilempar ke domain manager nanti misalkan disini misalkan kita bikin record disini di cloudflare ini di bagian DNS ini ada fitur analytics juga ada banyak fitur termasuk kita juga bisa menambahkan SSL di cloudflare layanan CDN bisa di nonaktif bisa juga dimatikan ini tadi beberapa fitur yang kita sudah temukan di depan tadi ada NS tadi mengarah ke domain ada juga nanti CNAME CNAME ini juga mengarah ke domain ada TXT TXT juga mengarah ke kontennya berupa seperti ini kalau TXT itu untuk mengarahkan biasanya untuk verifikasi untuk verifikasi misalkan kita mau pakai layanan apa namanya analitiknya Google salah satu tipe verifikasinya bisa menggunakan metode TXT nah manajemen domain yang lain tadi misalkan kita sudah punya hosting nah kita juga bisa manajemen domain tadi di sini di hosting kita jadi kalau misalkan tadi NS nya diarahkan ke hosting nah kita bisa manajemen nya disini kalau misalkan pakai cpanel ada namanya zona editor kita bisa tambahkan record atau kita manage record nah dari domain sebenarnya apa saja yang bisa diarahkan beberapa yang bisa diarahkan diantaranya lainnya ada subdomain jadi kalau kita punya domain itu kita bisa mengarahkan subdomain subdomain itu adalah bagian dari domain kita jadi misalkan kita punya domain tadi ya contohnya sedayu.net nah kita bikin subdomain namanya pedukuan pedes.sedayu.net ini adalah subdomain nah terus mau diarahkan kemana gitu ya kalau misalkan kita ingin dalam satu hosting yang sama maka mengarahnya ke domain utamanya tapi bisa juga kita mengarahkan ke domain yang berbeda atau bukan ke domain yang berbeda tapi ke server yang berbeda dengan misalkan sinem jadi misalkan subdomain ini diarahkan ke server satu subdomain ini ke server dua subdomain ini ke server tiga itu bisa tinggal diatur saja subdomain dan sinemnya kemana terus nanti di server yang kita arahkan tadi itu kita setting subdomain tadi nah selain itu kita juga bisa mengarahkan email email kalau misalkan kita tidak mengarahkan secara default itu settingan email itu satu server dengan domain utama kita misalkan kita tadi domain saya hostingnya di provider A maka email nya tersimpan disitu nah kita juga bisa mengarahkan email tadi ke tempat lain misalkan kita menggunakan layanan email hosting contohnya misalkan kita pakai google ya google apps atau kalau misalkan edukasi itu adalah google kalau dulu google for education atau sekarang google suite kita bisa melempar email kita ke sana nanti ada namanya mxrecord yang kita akan ke google atau kalau layanan email yang lain nanti diarahkan ke email record yang kita gunakan tadi ini contohnya jadi domain utama misalkan domain utama dan www dari contoh ini domain utama dan www kita arahkan ke ip ini ini domain utamanya dan alamat www saya arahkan ke sini ini yang www domain utamanya karena mengarah ke ip dia pakai adns nah yang www itu sebenarnya subdomain itu karena ini domain yang kedua kita bisa menggunakan cname jadi cname mengarah ke domain utama gitu nah terus contoh yang lain ada juga subdomain yang lain disini ada kuliah nah kuliah nanti mengarahnya ke server yang lain lagi itu memungkinkan nah terus ada mx ini ada mx record nah ini tadi untuk email jadi misalkan disini tadi email saya tidak saya arahkan ke ip ini atau ke domain utama tapi saya arahkan ke google nah nanti ada konfigurasi khusus untuk kita bisa menggunakan layanan gmail nah ini beda-beda recordnya untuk tiap mx nah ini contoh juga pengaturan yang lain dns nah dns sebenarnya ada tipenya tipenya banyak ada ns ada a ada sinem ada mx ada txt nah ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhannya contohnya misalkan kita membuat subdomain nih tes gitu ya sinem tipenya nah maka targetnya mau diarahkan kemana ke domain yang mana terus juga kita bisa atur sebenarnya time to live atau ttl kalau ini tidak diatur otomatis biasanya ttl nya nilainya segini ini dalam detik 144 00 detik atau kita bisa atur berapa menit berapa menit atau berapa jam nah ini fungsinya buat apa nah karena dns ini recordnya akan nyebar ke internet maka dns tadi itu tidak selalu alamat web itu kan itu terus ya dia bisa pindah nah untuk mengantisipasi itu salah satunya dns itu dibuat ttl sehingga ketika ttl waktu ttl sudah habis nanti record dns yang nyantol di ip dns yang lain gitu atau di dns resolver itu akan hilang kalau ada orang browsing lagi nanti muncul lagi nanti saya tunjukkan di bagian akhir nah ini ya ini terkait dengan penyebaran dns tadi kalau penyebaran dns dari sisi klien misalkan komputer kita kita setting komputer di windows atau di linux atau di os yang lain itu kan ada setting ip nah selain ip ada juga kita masukkan dns server dns server mana yang mau kita gunakan nah misalkan kita lenggaran isp tertentu itu isp tadi dia biasanya punya dns server sendiri atau kalau kita tidak pakai dns server kita juga bisa pakai ip public dns ya atau public dns contohnya misalkan dns google awal adns misalkan telkom punya dns yang itu bisa public yang bisa dipakai maka kita bisa menggunakan itu itu ya biasanya juga ada primary sama secondary jadi biasanya ada dua dns nah ini contohnya ya misalkan kita connect ke internet komputer kita connect ke internet connect ke router gitu ya contohnya ini mikrotik nah ketika komputer kita connect ke internet maka kita bisa saja menggunakan ip lokal mikrotik ini sebagai dns namanya dns resolver nah tentu mikrotik harus disetting dns nya jadi dia punya parent dns atau dns server yang mau dipakai yang mana gitu ya jadi misalkan ip ini ini ya ini telkom misalkan nah kita masukkan nah terus kita allow dns artinya mikrotik ip lokal mikrotik misalkan disini ada beberapa ip lokal mikrotik itu kita bisa menggunakan ip tadi itu sebagai dns untuk klien nah kalau mikrotik itu dipakai dns nya maka case nya akan hidup di case ini tadi ya dns ya ada di database dari dns server kalau disini dns server tadi nah ini data ini tidak tetap bisa tambah bisa kurang tergantung orang browsingnya jadi misalkan ini ya satu cok.com tipenya apa pengarah dimana terus ttl nya berapa nah ini ttl ini akan menghitung mundur sampai dengan nanti habis jadi kalau sudah 0 ya hilang kalau ada orang browsing domain ini lagi muncul lagi dengan ttl yang awal jadi misalkan ini tinggal 20 detik ya nanti sebenarnya hilang misalkan seperti itu oke itu ya sekilas tentang dns bagaimana dns secara singkat saya jelaskan dari atas sampai ke bawah dia bisa bekerja nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa gunakan komentar untuk bertanya di bawah ini oke terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu lagi lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati